Kita ke informasi lainnya, pemirsa layanan transportasi jarak dekat skuter listrik yang digandrungi warga ibu kota. Meski mudah digunakan, namun jangan lupa Anda tetap harus memperhatikan keamanan dan keselamatannya. Lantas seperti apa penggunaannya? Kita simak laporan Mahathir Muhammad berikut ini. Ya, masyarakat kota Jakarta sepertinya sudah mulai dimanjakan dengan berbagai macam moda transportasi seperti adanya Transjakarta, MRT, dan salah satunya yang sedang saya naiki ini yang sedang disukai oleh semua kalangan masyarakat kota Jakarta yaitu adalah elektrik skuter atau otopad. Ya, kendaraan inovatif satu ini memang mudah digunakan. Jadi wajar saja meski kehadirannya belum memiliki aturan yang jelas, namun sudah banyak warga yang antusias menggunakannya. Selain ramah lingkungan, skuter listrik juga dipilih karena merupakan transportasi personal jarak dekat dengan biaya terjangkau. Nah, bagi Anda yang baru mau mencoba, pahami aturan keamanan dan keselamatannya terlebih dahulu. Yang pertama, gunakanlah helm saat berkendara. Yang kedua, pengemudi harus berusia minimal 18 tahun dan yang paling penting, hindari jalan-jalan besar. Ya, tren skuter listrik ini diharapkan segera dilirik pemerintah agar dapat beroperasi dengan seharusnya. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Irian Syahwah Yudi, Yudi Richard, Ainews melaporkan.